Shalom alihim besem yesuwa hamasiyah yi yesu jidu deminggi ansin Assalamualaikum warahmatullahi isa almasih True God Jesus Christ bless you all Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini dari Bapak Sunardi di Palembang Pak Sunardi itu WA ke saya WA Pak ini ada orang begini begitu masuk surga enggak Kalau orang yang begini masuk surga enggak Pak Kalau ada orang yang begitu masuk surga enggak Pak Pak Sunardi di Palembang nanya seperti itu Maka judul kita kali ini saya beri judul begini ya Kuis masuk surga atau neraka Ini kuis masuk surga apa neraka ya Biar gampang dipahami kayak gitu ya Bapak Ibu Saudara penjelasan berikut ini adalah Alkitabiah ya Kepada saudara yang punya keyakinan lain ya silahkan Anda meyakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing Baik cepat saja ya Kuis masuk surga apa neraka Ada empat kuis nih ya Pertama Ada kapal yang tenggelam Kapal tenggelam di laut Ada seorang laki-laki Yang dapat sekoci Terus laki-laki ini lihat Ada ibu-ibu menggendong anak enggak dapat sekoci Sekocinya laki-laki ini dikasihin ke ibu dan anak itu Ibu yang gendong anak itu Akhirnya ibu dan bayi anak ini selamat Si laki-laki ini mati tenggelam Ya Mulia sekali yang dilakukan oleh laki-laki ini Tapi Laki-laki itu Tidak percaya Yesus Nah Masuk surga apa enggak Jawabannya 100% Enggak Nanti Uraiannya nanti Kuis nomor dua Ada seorang satpam Satpam ya Seorang satpam Berhasil Mencegah Orang yang bawa bom Masuk gereja Terus meledak disitu bomnya Tubuh satpam ini Hancur Berkeping-keping Berikut Yang ngebom Yang ngebom juga mati Satpam ini juga mati Tapi umat yang di dalam gereja selamat Enggak ada satupun yang cedera Yang jadi korban bom itu Karena sudah dicegah oleh satpam ini tadi Satpam ini jadi martir berkorban untuk Seluruh jemaat yang laki-ibadah Di dalam gereja Sehingga bomnya hanya meledak di luar gereja Ya Tapi satpam ini Nyembahnya patung Yesus Selamat apa enggak Masuk surga apa enggak Jawabannya Enggak Quiz nomor tiga Ada orang super alim Alim banget Punya istri banyak Ya Sering sedekah Suka banget sedekah Kelihatan rukun-rukun Sama istri-istrinya Ya Ya Apa Sering juga Sumbang sana sini Menyumbang sana menyumbang sini Rajin banget Ibadah Terkenal alim Terkenal agamis Detik-detik mau mati Ini orang yang super alim ini Laki-laki yang punya istri banyak ini Semua hartanya Disumbangkan Ke yatim piatu Tapi Laki-laki ini Tidak percaya Yesus Masuk surga Apa enggak Jawabannya Enggak Sekarang Quiz nomor empat Ada Preman Biang Kerok Keributan Keluar Masuk penjara Perampok Pemerkosa Ya Seluruh hidupnya Dipakai untuk Hal-hal yang jahat Nanti ketangkep penjara Keluar lagi Melakukan jahat lagi Masuk penjara lagi Terakhir-terakhir Dari dalam penjara Dia jadi bandar narkoba Lalu di penjara itu Dia kena setruk Tapi Dia tobat Percaya Yesus Karena ada pelayanan Kristen ke penjara itu Dia tobat Percaya Yesus Sehari kemudian Dia mati Pertanyaannya Masuk surga Apa enggak Jawabannya Yes Waduh Ini kok Contrari sekali ya Tadi loh Pak Pendeta loh Orangnya baik banget Berkorban loh Pak Sekotinya Dikasih Ke ibu-ibu loh Hanya gara-gara Enggak percaya Yesus Kok enggak masuk surga Itu satpam Yang Njagain Pintu Masuk gereja Dia Tubuhnya Berkepeng-kepeng Loh Pak Dia martir Loh Pak Sehingga Orang yang Di dalam gereja Tidak ada yang Korban Kena bom Loh Pak Hanya karena Dia menyembah Patung Yesus Kok tidak Masuk surga Kok tidak Adil Ini ala ini Pak Itu kan Alim banget Orang itu Meskipun istrinya Banyak Sedekahnya Sana sini Nyumbang Sana sini Bahkan ketika Mau mati Semua hartanya Disumbangkan Keyatim Pia Itu kan Baik banget Orang ini Pak Hanya gara-gara Enggak percaya Yesus Kok enggak masuk surga Bandingin dengan penjahat Tadi Pak Yang keluar Masuk penjara Detik-detik terakhir Doang Pak Kagak pernah berbuat baik Kagak pernah punya modal Apa-apa Hanya detik-detik terakhir Terus percaya Yesus Kok masuk surga Pak Keadilannya Dimana Pak Pendeta Semangat banget Sedara-sedara Semua penjelasan Berikut ini Alkitabiah Semua penjelasan Alkitabiah Kalau untuk Urusan Orang baik Pak Di luar Kristen Itu Banyak banget Orang berbuat baik Sekali lagi Kalau untuk Urusan Berbuat kebaikan Di luar Kristen Yang enggak kenal Yesus Banyak sekali Berbuat baik Tetapi Kalau untuk Urusan Masuk surga Cuman Yesus Ini dia Ya Baik Lukas 23 Ayat 43 Percaya Yesus Masuk Firdos Firdos itu Nanti jurusannya surga Lukas 16 Ayat 22 Percaya Yesus Masuk Firdos Lukas 16 Ayat 33 Yang tidak Percaya Yesus Masuk Alam maut Alam maut itu Jurusannya neraka Firdos Jurusannya ke surga Bapak 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 ibu sekalian Ketika mati Tidak usah berpikir Pahala Segala Pahalamu Tidak nolong Pada waktu Engkau mati Amal Soleh Perbuatan Baik Pahala Sedekah Kebaikanmu Apa Segala sesuatu Yang Perbuatanmu itu Tidak ada Gunanya Pada waktu Kamu mati Pada waktu Kamu mati Yang menentukan Adalah Imanmu Pada Yesus Lah perbuatannya Gimana Pak Nanti Perbuatan Dipertimbangkan Nanti Setelah Kebangkitan Oh Begitu Hebatnya Kristen disini Ya Hanya Kristen Yang bisa Jelasin Seperti ini Ketika mati Yang di Yang jadi Dasar adalah Iman Kalau engkau Beriman pada Yesus Maka Masuk Firdaus Kalau Tidak Beriman pada Yesus Masuk Alam Maut Gak peduli Kamu itu Orang Super Baik Yaitu Ibadahmu Bergunung Gunung Atau Kamu Orang Super Jahat Sebelumnya Pada Waktu Kamu Mati Yang Dietok Iman Mu Penjahat Yang Penjahat Yang Kakak Punya Modal Apa-apa Punya Iman Pada Yesus Maka Dia Masuk Firdaus Ya Matius 16 Ayat 27 Juga Menyatakan Itu Matius 25 Sorry Lukas 23 Ayat 43 Ya Nah Lalu Pahala Itu Nanti Diperhitungkan Pada Waktu Kebangkitan Matius 16 Ayat 27 Matius 25 Ayat 32 Sampai 42 Wahyu 20 Ayat 12 Ini Cerita-cerita Tentang Penghakiman Yang Percaya Yesus Digolongkan Domba Nanti Kebaikannya Ditukar Mahkota Orang Kristen Itu Pasti Berbuat Baik Sebab Efesos 2 Ayat 10 Allah Menyediakan Pekerjaan Baik Yang Harus Kita Lakukan Ya Gak Usah Khawatir Cari Pahala Gak Usah Cari Pahala Allah Sudah Menyediakan Pekerjaan Baik Orang Kristen Yang Percaya Yesus Pasti Berbuat Baik Otomatis Berbuat Baik Gak Usah Nyari Nyari Pahala Sampai Sampai Stress Cari Pahala Gak Usah Tuhan Menyediakan Sendiri Kita Nanti Pahala Kita Ditukar Mahkota Yang Penting Kita Jurusannya Ferdos Pahala Digede-gedein Jurusannya Allah Maut Buat Apa Yang Penting Iman Iman Dulu Nanti Segala Pahala Kebaikan Kita Itu Nanti Pada Waktu Kebangkitan Jelas Jadi Tadi Quest Yang Empat Ini Sepertinya Kok Gak Adil Ya Allah Itu Sepertinya Begitu Tapi Itu Hebatnya Yesus Allah Sejati Yesus Itu Kayak Gitu Dari Sejak Dulu Zaman Alpha Sebelum Segala Sesuatu Ada Nabi Nabi Semua Itu Nyembah Yesus Makanya Selamat Masuk Surga Demikian Pula Kita Zaman Beriman Pada Yesus Makanya Masuk Surga Dijamin Surga Kalau Nabi 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 Nggak Nyembah Yesus Pada Nggak Masuk Surga Musa Ibrahim Yaakob Untungnya Dia Nyembah Yesus Itu Sebagai Tuhan Tuhan Urho Besar Semua Zaman Nabi Juga Sama Kita Yang Nyembah Yesus Dijamin Surga Itu Iman Yang Penting Jadi Quest Tadi Sepertinya Menyedihkan Waduh Udah Martir Kayak Itu Tetap Nggak Masuk Surga Pak Enggak Yang Penting Itu Iman Kok Bapak Ibu Saudara Itu Penjelasan Alkitabiah Semua Ayat Alkitabiah Bapak Ibu Yang Pengen Tahu Lebih Banyak Ternyata Kayak Begitu Itu Adilnya Allah Kayak Gitu Luar Biasanya Disitu Tidak Bisa Diselami Oleh Kita Berpikir Orang Kan Harus Berbuat Baik Salah Iman Dulu Perbuatan Baik Itu Otomatis Saya ulang Iman Dulu Percaya Pada Yesus Perbuatan Baik Amal Soleh Sedekah Dan Sebagainya Itu Otomatis Karena Disediakan Oleh Allah Bedanya Kristen Disitu Saudara Ya Yang Minat Untuk Sekolah Tinggi Alkitab Ayo Ikut Betapa Kita Harus Ngerti Tentang Ini Keselamatan Kayak Begini Tidak Main Main Anda Yang Belum Percaya Yesus Anda Yang Tidak Menjadikan Yesus Sebagai Allah Hati Hati Meskipun Dirimu Orang Kristen Nyembah Patung Yesus Puluhan Tahun Tak Kasih Tahu Kalau Anda Mati Jurusan Dijemput Setan Dibawa Ke Alam Maut Sebab Kamu Tidak Menjadikan Yesus Satu Satunya Allah Bapak Itu Kiasannya Yesus Ngapain Nyembah Kiasannya Yesus Sembah Yang Asli Saja Yesus Yang Disembah Bukan Kiasannya Ngapain Nyembah Tiruannya Yesus Patung Yesus Kok Disembah Yang Disembah Itu Yesus Allah Yang Asli Jangan Tiruannya Patung Disembah Nanti Anda Puluhan Tahun Jadi Orang Kristen Dijemput Malaikat Pada Waktu Mati Andanya Bingung Kok Aku Dijemput Malaikat Salamu Sendiri Nyembah Kok Nyembah Tiruannya Nyembah Itu Yang Asli Yesus Itu Allah Yang Benar Yesus Terima Yang Mau ikut Sekolah Tinggi Alkitab Ayo Silahkan Daftar Hubungi Nomor Nomor Yang Dapat Dihubungi Kemudian Setiap Minggu Malam Setiap Minggu Malam Kita Ada Live Tayangan Live Gereja Esa Gereja Esa Facebook Kalau Youtube Gere God Alah Esa Kalau Youtube G-O-D Alah Esa Singkatan Gereja Online Digital Alah Esa Tapi Kalau Facebook Itu Adalah Gereja Esa Nanti Ada Tayangan Live Setiap Minggu Jam 7 Malam Tapi Bukan Minggu Besok Kita Masih Mau Tes Uji Coba Dulu Mungkin Minggu Berikutnya Mungkin Minggu Ketiga Bulan May Kita Tayangan Live Nanti Yuk Yuk Kita Move On Iman Itu Bertumbuh Kebenaran Alkitab Itu Harus Bertumbuh Alkitab Satu-satunya Kebenaran Satunya Firman Allah Tidak Pernah Salah Jangan Sampai Anda Di Ombang Ambingkan Dengan Kayak Begini Ada Orang Mati Ngebom Terus Tapi Nanti Masuk Surga Enggak Itu Kan Di Ombang Ambingkan Anda Kalau Anda Sudah Paham Alkitab Anda Akan Ngerti Bukan Yang penting Kita Berbuat Baik Bukan Itu Perbuatan Baik Itu Otomatik Karena Kita Punya Iman Iman Dulu Perbuatan Baik Otomatis Allah Sendiri Yang Menyediakan Perbuatan Baik Hebat Yesus Allah Yang Benar Memetraikan Kebenaran Alkitab Yang Amamu Sudah Sampaikan Ini Setiap Pendengar Yang Mendengarkan Tayangan Ini Dimetraikan Dan Kebenaran Alkitab Dinyatakan Segala puji Hormat Syukur Kami Nekan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Tetap Bersama Saya Pendeta Hinti Tandian TAPBS Haleluya Amin